Seorang pria pengemudi taksi online ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa dalam mobilnya di Jalan Raya Maijen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, Kamis dini hari tadi. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban, namun guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi segera membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Tubuh Tajudin, warga Cibubur, Jakarta Timur, ditemukan sudah terbujur kaku tidak bernyawa lagi di Jalan Raya Maijen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, Kamis dini hari tadi. Korban yang berprofesi sebagai pengemudi taksi online ini tewas di dalam mobil yang dikemudikannya dengan kondisi masih menyala. Petugas kepolisian sektor Makassar, Jakarta Timur bersama tim reserse mobile yang datang ke lokasi langsung memeriksa kondisi jasad korban. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan mencari penyebab pasti tewasnya korban tersebut, petugas kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Jadi tadi informasi dari masyarakat, salah satu orang, seseorang, pengemudi kendaraan, nanti di pinggir jalan yang sekarang ini RITKP ini. Kemudian dilihat oleh salah satu saksi bahwa yang pusat-pusat sudah meninggal dunia. Ada tanda-tanda pengenayaan? Dari hasil pengecekan sementara tidak ditemukan adanya tangga-tanda kerasa. Warga mana, Dari korban? Warga dari Cikubur. Pekerjanya apa, Dari? Untuk pekerjaannya kita belum mengetahui ya, tapi dari identitas kita kita ketahui, bernama Tadu Jendor. Korban posisi kayaknya online. Korban posisi online. Oh gitu, taksi online ini ya. Jadi kita udah minta beberapa keterangan dari teman-teman online, mana tahu ada pada kali ketemu dengan buka toko ini, coba dihubungin langsung keluarganya, biar bisa kita tetap mengetahui. Tadi ada luka-luka kan di... Tidak ada. Kini, kasus tewasnya pengemudi taksi online tersebut ditangani oleh pihak kepolisian Polsek Makassar, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ana NC, Kabar 5 TV, mengabarkan.